RENCANA Otnal mengerjakan bagiannya untuk memulihkan kembali namanya yang telah rusak Sampai pukul 3 dini hari dia masih berkutar dengan komputer Komputernya mengumpul semua keburukan dokter Richard dan antek-anteknya Krak-krak bunyi persendian Otnal terdengar garing di dalam ruangan kerja itu Dia merenggangkan tubuhnya, memutar kepalanya dan memijit pelipisnya Meski dia harus kurang tidur, tapi hal itu tidak menghalanginya untuk memulai penjelajahan Dengan internet dan merata seluruh jaringan komputer Untuk menemukan data-data terbaik tentang musuh-musuhnya Senyuman tampan yang tak pernah tertinggal dari wajahnya Cukup bermain-mainnya Richard Aku tak akan membiarkan dirimu merusak namaku dan nama anakku Kau bukan tandinganku bodoh Gumam Otnal Setelah membuat jadwal otomatis untuk memunculkan berita baru tentang Richard dan antek-anteknya Otnal akhirnya bisa tenang dan kembali ke kamarnya Dia berjalan Sambil memijat kepalanya yang sedikit pusing karena menatap komputer semalaman Dibukanya pintu kamar anaknya, dia masuk ke sana dan menatap Edward yang masih terlelap dengan tenang Sota senyuman tergambar jelas di wajah pre itu Perlahan dia berjalan kemudian membaringkan tubuhnya di samping putranya dan masuk ke dalam selimut yang sama dengan Edward Memuluk tubuh putranya dan terlelap bersama Edward dengan senyuman bahagia Dedi akan berjuang untukmu sayang, takkan Dedi biarkan siapapun merusak kehidupan kita Ucap Otnal sebelum dia benar-benar terlelap di samping putranya Malam menguasai langit Indonesia Bintang-bintang tampak gemerlap menghiasi langit indah dan cerah di malam hari itu Lampu kota menghiasi seluruh pemandangan di malam hari Beberapa kendaraan masih lalu lalang di jalanan ibu kota Pertanda bahwa masih ada penduduk bumi yang beraktifitas meski hari telah larut malam Tak terasa waktu berlalu hingga sang surya kembali Duduk di singgah sananya menyinari bumi dengan cahaya hangat Dan jamerlang yang dia pancarkan Udara pagi yang khas, hirup pikuk perkotaan yang padat Aktifitas manusia kembali dimulai Tring tring tring, alarm berbunyi Tampak bocah kecil yang terlelap kembali membuka matanya setelah beberapa jam terlelap Menginstirahatkan tubuhnya Udah pagi ya Celutuk Edward seraya mengusap matanya menggunakan kedua tangannya Bocak kecil itu menatap dedinya yang terlelap di sampingnya Dedy, apa dedy begadang semalam Kasian, gumam Edward sambil memperbaiki selimut Othnall Yang tidur tengkurap seperti seekor cicak yang sedang merayap di dingding Merasa ada yang bergerak di sampingnya Othnall membuka matanya Dia menatap putranya yang juga tampak sedang menatapnya Good morning sound Sapa Othnall seraya menatap anaknya Morning daddy, kenapa langsung bangun tidur lagi aja Ucap Edward sambil beranjak dari atas kasur Hum, iya jam berapa kamu ke sekolah Tanya Othnall Jam 7 dad, masuk jam 7.30 Jelas Edward yang sudah ngacir ke lemari pakaian untuk mengambil pakaiannya sendiri Boca kecil benar-benar mandiri dalam segala hal Jika bisa, dia tidak akan meminta bantuan apapun dari orang lain selama dia mampu melakukannya Ah, ini masih setengah 6, nanti jam 7 bangunkan daddy ya Biar daddy antar, jangan lupa dibangunin Ucap Othnall Apa daddy gak lanjut tidur aja? Enggak sayang, daddy mau antar kamu ke sekolah Daddy gak masuk kerja hari ini capek Setelah itu kita jalan-jalan berdua Ucap Othnall Ajak bibi bubu dan Jakob boleh? Kita izin sama mama Dian ya nak Ucap Othnall Baik daddy, hee Kalau gitu abang mandi dulu Ucapnya yang dianggukan oleh Othnall Hari ini, Othnall tidak masuk kerja lelah mengotak-otak komputer Membuatnya kembali meminta izin cuti Selama sehari pada sang direktur muda rumah sakit Ken Rose Niatnya dia akan menemani Edward hari ini Pergi ke sekolah bermain dan menikmati waktu berdua mereka Yang jarang mereka lakukan karena kesibukan Othnall selama beberapa waktu belakangan Dia kembali terlelap menunggu putranya selesai bersiap-siap menuju sekolah Sementara itu, Edward kecil tengah bersiap Dia berpakaian sendiri dan menyiapkan semua barang-barang yang akan dia bawa ke sekolah Lalu turun ke bawah untuk sarapan pagi bersama yang lain Nah, daddy di mana? Tanya David sambil mengolesi selai stroberi untuk Edward dan Emily Selai kesukaan kedua bocah itu Daddy masih tidur Katanya daddy dibangunin waktu abang mau berangkat sekolah Daddy mau antar katanya Jelas Edward Apa Othnall tidak masuk ya? Ucap David Mungkin saja kak, biar saja Kasian dia kelelahan setiap hari Tangannya juga terus kemetaran Aku takut Dia melirik Edward yang menikmati sarapannya bersama Emily Paham nanti saja Ucapnya hampir memberitahukan kondisi Othnall di hadapan anak-anak Baiklah terserah dia saja, hari ini kamu kerja juga Tanya David Iya, ada banyak orderan kek, aku harus segera kesana yang Jelas Dianra Kalau begitu biar aku menolongmu ya Ucap David Ham, apakah kau tidak bekerja? Bukannya urusan kantor lagi padat Aku gak apa-apa kok, kamu bisa kerja Ucap Dianra seraya menatap heran dengan suaminya Ham, aku ingin menemanimu masalah pekerjaan sudah beres dan dihandle oleh Repah Aku ingin bersamamu hari ini Jelas David sambil tersenyum Aneh, tumpin kamu begitu yang Apa terjadi sesuatu, apa ada masalah? Tanya Dianra Enggak sih, cuma hati aku bilang kalau aku harus tetap bersamamu hari ini Gak tahu kenapa Hei, mungkin karena kita jarang menikmati waktu berdua Karena aku sibuk terus Seluruh David Cuy bilang aja gak mau pisah dari aku Hah? Ya begitulah Kalau boleh sebenarnya aku gak kerja dan hanya berduaan setiap hari bareng kamu Ucap David sambil tertawa kecil Dia dasar si bucin Kalau kalian berduaan terus pasti ujung-ujungnya bosan Kalau seperti ini kan ujung-ujungnya selalu ada hal romantis yang terjadi Dasar kau ini Celutuk Ornalan ternyata memilih bangun sebelum dipanggil oleh Edward Pria itu sudah rapi dengan pakaian kasualnya Wangi dan tampan seperti biasanya Eh kak Niel, apa gak lanjut tidur aja dulu Lagian Edward berangkatnya setengah jam lagi Ucap Dianra Enggak deh, masa iya aku dibangunkan Pas nantar Edward dan Amelie malah ileran Kan gak kece Hal? Celutuk Ornal sambil duduk di kursi di samping Edward Terserah padamu lah Apakah kau sudah minta izin pada kak Farel? Jadwalmu bagaimana? Tanya David Aku sudah minta izin paling kalau butuh bantuan mereka akan menghubungiku Lagipula pasti rumah sakit sedang gempar sekarang Ih, ucap Adnal sambil tertawa jahil Dasar si kunyu ini Lalu rencanamu apa hari ini? Tanya David Um, aku akan mengantar Edward dan Amelie ke sekolah Jadi kalian bisa menikmati waktu berdua kalian Ucap Adnal selaya menaik turunkan alisnya Apa yang kau pikirkan dokter gadungan? Ucap Dianra mendengus kesal Haa, apa saja yang terlintas di otakmu itu mama gorilla? Kekei Adnal Aku akan membawa Emily dan Edward jalan-jalan setelah pulang sekolah Jika Jakob bisa aku juga akan membawanya? Ucap Adnal Apa boleh? Tanya Adnal Boleh, tapi jangan ceroboh mereka anak-anak yang rentan dengan bahaya Aku tak mau terjadi apa-apa pada mereka Ucap David memperingatkan Asyap bos, seru Adnal Anak-anak setelah pulang sekolah Dedy akan bawa kalian jalan-jalan Mau kan? Tanya Adnal Mau? Suruh Emily dan Edward bersamaan dengan suara Ruang liang gembira Nanti mama buatkan bekal Kak, jangan kasih es krim ya Edward sama Emily semalam masuk angin Gara-gara cuaca dingin Aku takut mereka mual Aku akan siapkan kebutuhan mereka dulu Ucap Dianra yang bahkan belum nyentuh makanannya Karena sibuk mengurus orang rumah David menatap istrinya Sayang, makan dulu Biar aku yang siapkan Kau pasti lelah Ucap David Eh, gak apa-apa kak Biar aku wajah Udah jangan bawel Kau makan dulu Biar kami yang siapkan Kami tak mau mama gorilla ini Berubah jadi mama kukang Kan gak lucu Celutuk Adnal Serta menahan tangan Dianra Agar tak beranjak dari sana Ci, baiklah kalian yang minta Ucap Dianra Dan terima kasih Ucapnya di akhir kata-katanya Ucapnya di akhir kata-katanya